Halo teman-teman, selamat datang di video-nya Diera Natalia Jadi hari ini kita mau semai Semainya, hmm, gue belum tau apa aja Tapi yang udah pasti bakal kita semai itu ada wortel Dan ada cabai Nah, cabai ini gue dapat bibitnya dari Green Lab Indonesia Jadi Green Lab Indonesia ini kayak salah satu apa ya Mungkin organisasi atau pokoknya salah satu kelompok Yang bergerak dalam bidang agriculture Indonesia Dan mereka tuh punya metode bercocok tanam Yang menurut mereka tuh paling efektif di Indonesia Dan mereka udah punya kayak apa ya Pupuknya sendiri, metode-metodenya sendiri Cara racik tanahnya sendiri dan lain-lain Jadi mereka kemarin juga kirimin bibitnya, bibit cabai Terus dikirimin juga pupuk-pupuknya Terus dikirimin juga, apa ya, contoh pohon cabainya Jadi udah ada pohon cabainya dan gila sih Itu kayak gede banget Oke, gue langsung kasih tau aja ya, kasih liat aja Tapi sebelum itu gue mau pake celemek dulu Jadi memang pertemuan gue sama Green Lab Indonesia ini Lumayan, apa ya, bisa dibilang kebetulan sih Karena gue lagi kerjain kegiatan yang lain gitu Kerjaan yang lain Dan gak ada hubungannya sama sekali dengan pertanian Dan kebetulan Partner kerja gue itu Dia punya side business si Green Lab Indonesia ini Jadi gue langsung kayak tertarik banget Terus kita ngobrol panjang lebar Dan akhirnya Kita coba bekerja sama Gue pengen coba metode dia di rumah gue dulu Dan kalau misalnya berhasil Gue akan kasih tau ke kalian semua metode yang seperti apa ya kan Oke, jadi Pertama-tama Kita harus sediain polybag atau garden bagnya Ada di sebelah sana Tapi kita lihat pohon cabainya dulu kali ya Nah Jadi ini pohon cabainya Ini bukan ya Yang ini bukan Yang disini aja Ini gue senderin kesana karena Ini udah gede banget Pohonnya banyak banget Bunganya banyak banget Dan ini bener-bener bisa roboh guys Kalau misalnya Apa ya Gak gue tahan di tembok kayak gitu Bayangin deh Dari polybag sekecil itu Bisa tumbuh tanaman cabai sebesar ini Dan ini tuh jenisnya Tanaman cabai setan Jadi cabai yang pedes banget gitu loh Nah Bayangin aja nih Kalau misalnya ini semua Bunganya udah jadi Buah Katanya sih satu pohon bisa sampai 300 cabai guys Dan ini bisa kita panen terus selama 9 bulan Jadi satu pohon ini tuh Kalau ditanam di satu rumah aja Itu udah cukup Udah cukup banget untuk Apa ya Masak-masak sehari-hari gitu loh Nah di sebelah sini Ini udah ada Semayan cabai setan Jadi memang kemarin itu Gue dikasih bibit ada dua jenis Satu cabai setan Satu lagi yang cabai merah Jadi yang gak terlalu pedes Tapi yang warnanya merah banget gitu Yang biasa dipakai untuk pemerah makanan gitu Nah ini kan semuanya cabai setan Jadi tinggal semai yang cabai merah gedenya Untuk tanemnya itu sendiri Mereka juga udah kasih media tanamnya Terus kalau apa ya Wadahnya itu gue pake Koli bag aja Sebenernya untuk wadah tanam tuh ada dua jenis ya Yang kalau mau yang simple ini ada Garden bag namanya Jadi bentuknya itu dia kayak tas Ini kayak toke gini Terus ada tulisannya nih Berapa liternya Ini 20 liter Tuh kayak tas begini Tinggal diisi sama media tanam Dia udah ada lubang-lubangnya Jadi airnya keluar Nah terus satu lagi Yang udah terkenal banget ya Poli bag Tapi gue taruh manat tuh poli bag Oh ada di depan Masuk kamera nih Katanya papa kasih tau Kalau bagian sini Akan dibongkar semuanya Jadi kita memang mau bongkar sih Ini kan Kayak tanaman yang tidak ada hasilnya gitu loh Kecuali ini sih Ini pohon Beri Apa sih Beri tuh Ya pokoknya beri lah Ya selain dari itu Kayak tanaman yang tidak ada hasil Salah sekali Tadi cuma tanaman hias doang Kan sayang ya Mendingan kita bikin Jadi apa Kebon cabai Ya Jadi taman yang menghasilkan Tadi kita mau ngapain Lupa Oh ini Poli bag Jadi disini udah ada Poli bag Ini dia Nih Benihnya Gue tuh sering banget Ketuker antara bibit Dengan benih Jadi teman-teman Mohon maaf ya Kalau agak bingung Benih itu artinya Biji ya Biji ini Ini namanya benih Tapi kalau bibit Itu benih Yang sudah berkecambah Itu bibit Oke Nah Jadi ini kita bawa aja Kesana Terus ini juga Racikan tanah Dari mereka Gue gak mau pakai racikan Gue sendiri Karena Menurut mereka Metode mereka itu Harus diikutin Dari A sampai Z Bener-bener dari 0 Sampai seterusnya Supaya Hasilnya tuh maksimal gitu Jadi gue pengen Bener-bener Coba metode mereka 100% Supaya kita bisa Apa ya Membandingkan Dengan Adil Oke Kita semainnya Langsung disini aja ya Oke mari kita bongkar Yang pertama Polybagnya kita keluarin Terus Spidol Dan Benihnya Oke Garden tagnya itu Di dalam aja Biar gak berantakan Dan ini tanahnya Jadi Campuran tanah ini Itu Ada media tanam Yang sudah Disinfektan ya Pastinya Terus udah ada Sekam bakar Dan ada Kokopitnya Ini kokopitnya Penting banget Supaya tanahnya tuh Porus Supaya airnya tuh Turun Jadi memang Di Indonesia ini Ternyata Suhunya kan lembab Banget ya Panas dan lembab Banget Itu bikin Kayak Apa ya Ekosistem Bukan ekosistem Apa sih Tempat hidup yang baik Untuk Jamur tuh bisa tumbuh Makanya Kalau misalnya kita Gak bikin tanah Dengan porus Atau dengan air Yang benar-benar Ngalir Sampai keluar Gitu Gak menggenang Tumbuhan kita Bisa berjamur semua Dan kalau udah berjamur Masuk ke akar Dan tumbuhan tuh Langsung mati Gitu Jadi kita harus Banget Pakai Pertama sekam bakar Terus kokopit Tapi kalau kokopit Gak ada ya Pakai sekam bakarnya Banyakan Pokoknya sekam bakar Atau sekam-sekaman Itu penting banget Untuk tanah di Indonesia Seperti itu Jadi ini Polybagnya Ukurannya Diameter 10 cm Kalau gak salah Nih Segini Jadinya segitu tuh Nah ini Kalau misalnya Mau disemai Di papan semai dulu Gak apa-apa Cuma papan semai gue Penuh Tempatnya Jadi gue langsung Di polybag Kayak gini aja Nah ini Kalau udah penuh Kayak gini Harus agak Di Gimana ya Satu tangan Susah Berita Youtuber Gak punya Kameramen Oke Jadi ini agak Harus digini-giniin Dikit supaya Tanahnya turun Tuh kan Langsung dia turun Hampir setengah Tuh Nah ini kita tambah lagi Cuma Ini tanahnya Jangan diteken Kalau diteken Dia malah compact Gitu loh Kalau udah compact Itu malah Nanti benihnya Susah tumbuh Makanya Di Agak Di Banting-banting Ini aja dikit Tapi gak usah Terlalu berlebihan Oke Kalau udah Ini tinggal kita Ambil benihnya Satu Polybag Satu Benih Dan kita Masukin Di tengah Ditusuk Kedalam Tapi gak usah Terlalu dalam Ditutup Tanahnya Gak usah Dipadet-padetin Terlalu Berlebihan Kita Polis Cabai Merah Besar Pasuk Selesai Dan karena Disini ada Banyak ya Sekitar 20 Bibit Jadi kita Mau Bikin semuanya Ternyata Tadi penjelasan gue Jadi timelapse Oke Diulang lagi dikit Ini ada tanaman Semangka Terus ada Apa itu Melon Ini dikasih dari Dr. Green juga Jadi penasaran banget Nanti hasilnya kayak gimana Katanya sih yang ini Itu bisa besar banget Semangkanya Terus yang ini Melonnya juga Melon yang Melonnya bisa berbuah Tiga Tiga buah Dari satu pohon Ini yang udah Kita Semari tadi Cabai setan itu ada 17 Cabai merah besar Ada 18 Terus ini udah disirem Biarinin kena matahari Supaya dia berkecanda Oke Disini ada kunyit Ini jahe Kemarin udah sempet Dipanen Nah ini cabai kita Cuma ini harus Dibenerin sih Posisinya Karena dia Kayaknya mau rubuh Miki Selanjutnya kita mau Nanam wortel Jadi wortel itu kan Gak usah Disamai dulu Langsung aja Di tempat pot Kayak gini Ketika kita tanam Bibitnya Itu dia kan Numbuh Nah Numbuhnya itu Langsung berbarengan Sama akar Yang akan menjadi Si wortelnya ini Jadi kalo kita Semai dulu Di tempat lain Terus kita pindahin Itu sebenernya Gak ada fungsinya Jadi langsung aja Di tempat pot besar Kayak gini Jadi ketika dia tumbuh Udah deh langsung Jadi wortel gitu kan Seperti itu Maaf ya Penjelasan gue Kayak kurang jelas Pokoknya wortel Tidak perlu Disemai dulu Langsung aja Den pot pot besar Kayaknya mau kita isi Dengan media tanam dulu Bibit wortel Ada di Pantong Bentuk bibitnya Kayak gini Jadi isinya banyak Murah Dan isinya banyak Jadi Aduh Gue kayak Selama di Indonesia Alerginya parah banget Literalik Kayak ingus Gak berhenti-berhenti Ini tinggal kita tanam aja Jaraknya 10 cm Kurang lebih Ambil satu bibit Satu bibit ini Kita tanam Misalnya disini Dah Tutup Dan sampai lupa Kita tanam dimana Atau Kalau mau gampang Tinggal sebarin Kayak gini Ambil beberapa Sebarin Kayak gini Terus nanti Kalau udah tumbuh Ininya Apa namanya Tunasnya Tinggal dipilih aja Supaya gak terlalu Numpuk Atau Apa namanya Dempet Ini tanahnya Udah agak basah Jadi gak perlu disirem lagi Gak apa-apa Lagian nanti Pasti kena hujan juga Gue lupa Satu hal yang fatal Lupa dikasih NPK Aduh Bongkar lagi Tadi kan bibitnya Kita gak tonam Ampe dalem kan Yaudah Semoga Keangkat semua Seperti biasa Pake NPK Mutiara NPK 16-16-16 Kita kasihnya Gak terlalu Banyak Cuma Dia Sekitar-sekitar Cukup 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 Terus Aduk-aduk Dikit Nanti Kalau Hujan Tadi ya Pasti Luruh Sedikit-sedikit Terus Masak Kedalam Seperti itu Enaknya Pake NPK Warna Mutiara Biru Ini Kita jadi Tau Gitu loh Ukuran NPK Yang udah Kita pake Terus Ini Aduknya Udah Rata Apa Belom Gitu Jadi Keliatan Ada Bagian Yang Gak Rata Tadi Nah Ini Rata-rata Udah Keaduk Kita Muskin lagi Yang tadi Oke Jadi sekian Hari ini Gue semainya Abis ini Gue mau pergi Terus Yang paling penting Ketika semai tanah itu Ya sebenernya Tanahnya sih Tanahnya itu Harus gembur Kalau di Indonesia Terus Harus Porus Airnya harus ngalir Dan Jangan lupa Dikasih Anti jamur Supaya Gak jamuran Dan ketika semai benihnya Itu harus Di Apa ya Ditanam Di tempat yang Kena matahari Supaya dia Gak stretchy Atau lehernya Gak panjang Gitu Kena matahari langsung Dan Setelah itu Jaga air aja Supaya Gak terlalu banyak Gak terlalu sedikit juga Begitu Jadi Kalau temen-temen Mau coba semai juga Silahkan dicoba Terima kasih Sudah menonton video ini Sampai akhir Jangan lupa di subscribe Kalau misalnya mau Tau perkembangan selanjutnya Karena gue akan upload Banyak banget Video Pertanian Eh bukan Perkebunan Eh bukan Apa sih Gardening Ya Oke deh Terima kasih sekali lagi Sampai jumpa di video berikutnya Bye-bye Sampai jumpa di video berikutnya